Jangan jadi api ya? Gegger! Mari bagi anda! Gegger! Mersyandar! Nggak ketujuh gue begitu guys, ekspresikan diri kita jadi diri sendiri. Mohon maaf, mengekspresikan diri sama... Nanti gini, nanti gini... Gegger... Tapi di belakang, gegger! Gini, mengekspresikan diri sama kesurupan itu beda. Mohon maaf, ini lagi ada acara menyindir-menyindir orang nggak bukan ya? Nggak ada! Caca, kamu sampai sekarang masih betah sendiri. Iya. Tapi kamu sempat jatuh cinta nggak sih kemarin-kemarin ini? Sempat ada beberapa yang coba ngedeketin. Tapi akunya lagi nyaman sendiri dan baru pertama nih nyalamin... I'm okay being single gitu. Oh... Iya, Caca aku aja dulu janda 8 tahun kok Caca. Oh iya iya, 8 tahun. Berapa? Berapa kali? 8 tahun jadi janda, tapi berapa kali jadi janda? Sebentar, teman-teman mohon maaf. Guys, halo mohon maaf. Nggak duduk, nggak diri. Bisa nggak kalau ada bintang tamu nggak gini posisinya? Jadi akhirnya gue yang di belakang. Nggak ada liatang! Tahu blocking, blocking! Sia, ini ada bintang tamu nih. Dia duduknya begini nih. Bukan begitu. Hei, nggak pernah syuting ya, Shay. Tahu blocking nggak tahu blocking. Lihatlah. Bentar, dia duduknya begini. King, King, sama kayak ini, King. Sama kayak ini, King. Kadang ini nutupin gue, gue jambat. Bukan, karena gue tuh... Senang sama Marsyanda, aduh kamu tuh... Hei, bukan lu doang yang senang sama Marsyanda. Kita juga ternyata. Lu juga ternyata. Hei, Marmar. Kalau ada Marsyanda, tuh, Mas Bim. Sama Inono, si Arman. Kadang ngedip dari mulai Marsyanda keluar begini aja. Biasa, Shay. Anak 90an, Shay. Hei, ingat. Kalian udah pada punya bini. Kita akan menghadirkan seseorang dari masa lalu kamu. Dia sangat berarti buat kamu. Dia sangat tahu siapa kamu ya. Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu. Kita akan hadirkan. Ini dia. Yang datang dari masa lalu. Hei, Rian. Bukan kurang ajar ya, Silian. Kan kita mau nyambut beremosi karir ya. Kan kita biasanya juga berdua. Pas gue mau begini, namanya ditepis. Kurang ajar dong. Ya Allah. Ya Allah, Kak Karen ya. Dan biasanya Marsyanda, barangkali mungkin boleh tahu. Kalau Mas Marsyanda kan udah berapa kali nih. Kalau di sini, kalau ada yang begini-begini. Yang disuruh genitnya, aku sama Karen. Aku juga, kadang. Sekarang aku ditepis sama dia. Pertanyaanku, pertanyaanku nih. Disuruh genit atau inisiatif? Inisiatif. Jujur, jujur. Ini sebenarnya inisiatif. Kalau Caca kan ngerti sama aku ya sayang ya. Kalau aku selalu disuruh kreatif. Aduh, aduh. Ini yang inisiatif ini justru. Terima kasih sudah mampir kembali di Bagi-Bagi. Kami semua di sini mau mengucapkan. Terimakasih Mas Marsyanda. Terimakasih. Terimakasih. Udah dong. Lama. Jadi di sini kalau bintang tamunya gini. Hormatnya mesti lama. Iya. Marcelino Lefran. Sosok Marsyanda untuk Marcelino Lefran itu seperti apa? Luar biasa. Ya, melewati suatu proses yang panjang. Mengenal dia sejak kecil. Terus kemudian kita sama-sama ya berkembang di dunia entertainment kan. Jadi seneng banget bisa lihat juga transformasi Caca dari dulu yang... Makasih Mas. Caca Marsyanda bukan Caca Handika. Caca, Cici, Caca. Cucu, Cucu. Dari zaman dulu kan barengan ya. Main sinetron bareng. Kita mau lihat dulu ketika mereka bareng-bareng dalam satu pekerjaan. Dari masa ke masa, Marcelino Lefran dan juga Marsyanda. Kita pilih lain. Waduh, luar biasa. Aku juga nge-flin dulu sama tante Marini Jumarnis. Kemarin ketemu. Kita juga udah bilang untuk datang ke sini ya. Selamat pagi. Selamat pagi kemarin Jumarnis. Kita ngapain sekali loh. Semoga ada waktu bisa datang ke pagi-pagi ampia. Itu kan sinetronnya, wah siapa sih yang gak nonton zaman dulu ya. Keren banget dan lumayan panjang. Alhamdulillah panjang sekali saat itu. Masih gak kebayang sih, itu ternyata 21 tahun yang lalu. Wow. 21 tahun yang lalu. Luar biasa, Mas Marcel juga berubah loh. Mas Marcelino Lefran apa yang gak bisa dilupain ketika syutingnya? Bareng sama Caca. Kita asli udah kayak keluarga ya, Caya. Bukan cuma dengan antar pemain, tapi juga dengan sutradara dengan crew. Berapa tahun ketika itu stripping ya, Caya? Kalau aku tiga tahun. Kalau Kak Marshal lima ya? Iya, lima. Karena aku yang ketiga kan aku keluar dari Bidadari. Iya. Terus alahnya jadi Angel Karamoy. Oh iya. Bidadari ketiga. Bidadari tiga? Iya. Tapi Marcelino Lefran ngeliat ada perbedaan gak sih? Pasti perbedaan secara fisik, iya jelas dong ya. Tapi perbedaan yang signifikan sekali yang Marcelino Lefran ngeliat dari Marcianda jaman dulu sama jaman sekarang. Apa sih? Atau apa yang tidak berubah dari Marcianda? Aku sih ngeliat, aku sih memantau. Aku ngeliat terus perkembangan Caca dari awal, dari pertama kali dia belajar bagaimana berakting, kemudian dia belajar nyanyi, terus kemudian juga dia akhirnya tumbuh, dan kemudian juga pergaulannya, dan ide-ide yang dia selalu tuangkan dari masa ke masa waktu kita masih shooting bareng, terus akhirnya sampai sekarang, dan akhirnya dia juga bisa menjadi satu berkat buat orang-orang lain juga yang membutuhkan sesuatu, untuk memotivasi hidupnya. Kita kangen nih mau liat kalo Marcelino Lefran sama Marcianda beradu acting, kita akan simulasi disini ya. Jadi seperti biasa Marcelino Lefran akan menjadi ayahnya dari Marcianda. Marcianda punya kakak, ini kakaknya. Oh ini kakaknya, oke siapa. Kemudian ini mamahnya ya, ceritanya ya sama seperti di sinetron, mamahnya sama kakaknya ini galak sama Marcianda, kalo papanya gak ada. Nanti papanya pulang dari kantor, tiba-tiba mereka baik sama Marcianda ya. Ya seperti biasa, Marcianda disolimi sama mereka berdua, nanti kamu minta tolong sama Widadari. siap ya. Silahkan kalo gitu sama Marcelino Lefran, berada di kantor dulu, masih di kantor, adegan di rumah dulu Marcianda dan juga kakak beserta ibunya. Kamera rolling and action. Sekarang kamu harus nyapu sekarang. Nih ambil sapunya cepet. Di sapu ini tepat ini, jangan sampai papak kamu cepet pulang, cepet. Caca itu kerjaannya cuma main dulu. Gak kayak aku, aku tuh belajar. Bersih dong. Iya kan kamu. Beda sama dia, ayo cepetan. Apa sih Caca ini? Lala, 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 lala. Iya, lala, lala. Iya, lala, lala. Gimana nih? Ya, ini masih kata. Kurang lagi, kurang bersih. Aduh masa cuma begini aja, gak bisa sih heran deh. Gak kayak si bombom ya. Ini aku lagi sapu. Iya males banget lala ini, Mama. Ayo cepetan yang bersih. Ya ampun, bombom. Kok cuma aku siang selalu disuruh, bombom gak pernah. Lo, bombom banyak kerjaannya, bombom. Assalamualaikum. Tendal lagi-lagi, Mak, ya perlu. Lala sayang. Eh, apa-apa ya. Aduh. Kamu baik-baik aja, sayang. Aduh, ya ampun. Mohon maaf. Papa, mohon maaf. Ini ada pintu. Tolong pintunya di... Oh, ini pintu. Oh, ini pintu. Tolong ngomong. Silahkan, silahkan. Aku kirain kaca. Masuklah gendela. Bikirain kaca. Iya, iya. Lagi-lagi. Oke. Lagi continuity, sayang. Tinyata di pintu. Ting-tong, ting-tong. Bunyi ting-tong dong perlan 86. Kerja, bunyi ting-tong. Oke. Lala sayang, Papa pulang. Oh sayang. Aduh, susah banget. Aduh, Lala, jangan bawa nyaput. Bawa siang. Aduh, sayang. Kamu kok nyaput-nyaput. Jangan dong, kamu tuh tiduran aja. Baca buku. Beneran. Iya, sudah ada pembantu juga, heran. Bombom, kamu ngapain, bombom. Papa baru masuk pintu, Papa wangi banget, Pak. Loh, kan memang tiap hari pergi. Lu anaknya, bukan harus di kedua lu. Lu anaknya. Aduh, Papa pasti capek banget ya. Tadi ini lho Lala, tadi Mama ngeliatin Lala lagi nyapu-nyapu. Saya bilang, nggak usah, kita kan udah punya pembantu banyak ya, Pak. Iya, dong. Aku tuh sayang banget sama Lala. Papa, Papa aja ke sana, saya. Dan sayang sama Papa. Iya, Papa aja ke sana. Papa aja ke sana. Papa aja ke sana, saya. Papa aja ke sana ya. Iya. Awas kamu sampai cerita sama Papa kamu ya. Jangan pernah cerita kalau kamu sayang selalu-selalu, ngerti? Kemudian Lala dia memanggil bidadari yang selalu membantunya untuk mencurahkan isi hatinya. Bu Peri? Bu Peri? Bu Peri mana? Bu Peri aku mau cerita. Bu Peri? Sepertinya Ibu Peri Neko pajak belum nyampe-nyampe. Mana Bu Peri? Ya ampun. Bu Peri kau pakai saru. OMG. Ini apa? Ini apa? Ada apa, Caca? Maaf saya salah panggil. Kayaknya. Mungkin sistemnya lagi error yang keluar beda. Ini bukan sistemnya yang error. Terus. Terus. Yang di belakang mengerjainya error. Kenapa kamu bersedih? Aku tuh tadinya sedih banget tapi ngeliat bentuknya Bu Peri aku jadi ngakak-ngakak dalam hati tapi gak enak. Kamu jadi gak sedih ya? Siapa yang menjahati kamu tadi bilang? Tadi Mama sama Bom-Bom. Bom-Bom. Ya oke. Baik. Mana? Panggil dia kesini. Masuk lo, masuk lo. Bom, Ma. Aduh. Sini Kakak. Kan Eko udah bilang. Kan Eko udah bilang. Nih rambut lu, Nek. Kok bisa sih? Bagus, Nek. Eko di salonien, Nek. Aduh sayapnya bagus. Suaranya gitu. Nek. Ini papanya. Papa. Sayang kamu ngomong masa apa sih? Papa. Papa. Apa? 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 Mana ibu perinya? Papa. Papa. Halo, Papa. Halo, Papa. Halo, Papa. Ini kok ada suara cowok. Ibu peri gak begitu suaranya. Halo, Papa. Ini pasti perak. Apa? Oh my God. Atas. Keibuan bawah kesebelasan. Luar biasa. Boleh kasih teman-teman. Boleh kasih teman-teman lagi. Dia akan mulai dulu. Baris Ander dan juga Baris Ander. Iya kasihnya si Caca. Sama papanya. Sama Bidadari. Maaf, Mas Marcelino boleh duduknya sebelah sini. Eh, dud. Badut. Kalau Mas Marcelino lebih aman duduknya sebelah sini. Dibanding sebelah situ. Oh iya bener. Oke, silahkan boleh duduk ya. Mas Marcelino Leveran. Kalau acting mah gak usah diragukan lagi. Oh pindah. Oh pindah. Ya ampun dia pindah loh. Mas Marcelino Leveran boleh geser lagi duduknya sebelah sini ya. Oh pindah. Ini tukeran? Ini tukeran lagi. Oke. Oke. Oh pindah lagi. Eh banyak ya. Oh my God. Gak gak nyangkap lagi. Gak kelar, kelar. Gak kelar, kelar. Mas boleh pindah lagi disini sebentar Mas. Serius? Gak gak apa-apa Mas Marcelino Leveran. Eh kemarin ini kita lihat ya ada satu postingan dari seorang Marcelino Leveran. Oke. Mengungkapkan kerinduan kepada seseorang. Kepada siapa isinya apa kita kasih lihat dulu sama sobat kami. 21 Agustus berpulang ya. Eh 29 Agustus. 29 Agustus maaf. Pas ulang tahun Kakak Sayan yang nomor tiga. Ini diposting 12 November saat hari ayah. Iya. Masih ya masih berasa banget ya. Masih gak berasa, gak percaya. Jadi sekarang sih mikirnya cuman. Ya mungkin papa saya lagi ke rumah sakit kali. Lagi periksa pasien. Jadi belum bisa ketemu. Masih seperti itu berpikirnya? Iya. Apa yang paling dirindukan dari mendiang ayah? Eh kangennya itu kangen ngobrol ya. Karena kan papa saya kan selalu di rumah sakit. Ya dia nakes teladan lah yang the best di Sulawesi Utara yang dimiliki oleh rumah sakit di Sulawesi Utara. Jadinya aku dulu kecil lebih deket dengan mama. Jadi ke papa tuh jarang ketemu. Karena dia sibuk banget. Jadi aku tuh pas sekarang jadi memang berpikir kadang-kadang. Aku pengen ngobrol gitu laki-laki dengan laki-laki dengan dia gitu. Cuman momennya udah gak sempet. Gak banyak. Pesan apa yang selalu nempel dari ayah anda tercinta untuk seorang Marcel Inolevra? Dia gak banyak ngomong sih. Papa tuh lebih banyak apa namanya. Dia suka kasih tau ke mama saya. Mama saya ngomong ke saya gitu. Dia jarang gitu ngomong langsung. Biasanya kalau bener-bener sesuatu yang penting banget luar dia ngomong. Saya sih gak akan pernah lupa bahwa waktu saya dulu nikah dia bilang kamu jadi seorang suami dan ayah yang baik. Itu pesannya itu yang selalu ada di kuping saya gitu. Dan ternyata memang itulah yang saya lakukan sampai sekarang. Saya harus terus jadi orang tua yang mencoba yang memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Seandainya Mas Marcelino bisa ngobrol sama ayah. Apa yang ingin disampaikan untuk beliau? Banyak sih. Cuman... Kenapa sekarang dia harus pergi? Karena saya mikir umur 75 tahunnya dia banyak orang lain orang tuanya lebih panjang gitu. Usianya. Kenapa? Karena... Ya penyakitnya itu yang dia alamin memang cepat. Walaupun dia salah satu yang terbaik. Dengan bertahan dengan penyakit itu gitu. Paling saya hanya cuma pengen ngomong sama dia bahwa... Ya saya nggak akan pernah berhenti untuk meneruskan apa yang dia ajarkan kepada saya. Jadi... Apa yang kamu lakuin sekarang, apa yang kamu suka kamu lakuin sebaik-baiknya gitu. Dia dulu pengen saya kayak jadi dokter kayak dia tapi ternyata nggak berbakat kan. Jadi saya jadi seniman. Dia juga minta saya jadi seniman tuh yang baik dedikasinya. Pokoknya apa yang kamu lakuin positif lakuin seserius mungkin gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Termasuk jadi orang tua juga. Mau menyampaikan apa untuk beliau? Ngomong. I miss you so much. Pasti ya. Pasti. Pesan yang sampai sekarang masih terus menempel menjadi ayah yang baik untuk anak-anak. Dan itu pasti dilakukan oleh seorang. Dia ngajarin saya judo, ngajarin saya taekwondo. Dulu saya juga kadang-kadang pernah kesel sama dia kan. Karena saya pagi-pagi anak-anak lain masih tidur saya udah langsung Ayo bangun lari. Keling lapangan. Ayo gini. Kamu. Kok aku harus jadi atlet sih? Udah pokoknya lakuin aja apa yang kamu bisa. Yang saya suruh dia bilang gitu. Latihan keras. Latihan bareng sama polisi. Sama. Treatmentnya sama. Polisi ke kita anak-anak semua sama. Tapi akhirnya begitu besar baru saya ngerti. Jadi gak harus memberikan pengertian pada saat itu. Tapi saya akan mengerti sendiri. Bahwa. Dunia ini. Tidak. Tidak seringan. Tidak segampang. Tidak sebaik yang kamu kira. Tapi kamu bisa lewatin itu dengan mentalan kuat. Dari waktu itu di parkiran rumah sakit. Saya tiba-tiba liat. Dia kok jalannya kesana. Padahal kita mau kesana gitu. Ternyata dia pergi ke kantin beli donat. Terus dia jalan. Dia lirik-lirik lihat bawah. Dia lihat kucing jalanan. Terus langsung makanannya dikasih. Terus baru. Yuk kita terus lagi. Jadi dia just do it gitu. Kalau kamu ada rasa. Keluarin aja. Iya. Kepada semua makhluk hidup. Be good, be kind. Be kind. Dan kita juga yakin Marcelino Lefran adalah seorang good father untuk anak-anak. Tapi kita mau kasih lihat dulu kebersamaan Marcelino dan juga anak-anak. Masih belajar. Tempat favorit bareng sama anak-anak itu kemana? Kita berkembang terus sih. Interestnya mereka ya. Dari kecil. Ya anak cewek interestnya apa. Anak cowok interestnya apa. Jadi gak ada yang tetap sih. Tapi yang selalu yang saya selalu jalanin. Nonton. Nonton? Nonton. Jadi selalu nonton sama anak-anak. Betul. Mohon maaf. Saya gak kosen. Lihat teman saya di sebelah gini. Maksudnya ngantuk ya? Iya. Kalau ada gini-gini gitu. Ini pake concealer. Peri-peri ke mata. Seperti itu. Lanjut. Glycerin, glycerin. Bisa-bisa. Katanya Kak Marcel pake yang glycerin aja biar melek. Tapi buat Marcelino Lefran ya aduh kita seneng banget. Karena gimana pun bahwa yang terpenting adalah bisa meneruskan apa yang memang menjadi ujangan dari sak ayah kepada anak-anak. Yang penting adalah poin baiknya. Apa yang baik diteruskan gitu ya. Dan juga kita berharap buat Sobat Ambiya di rumah selalu meluangkan waktu. Bukan cuman untuk anak-anak tapi juga untuk orang tua kita. Terkadang kita suka mikir ah masih ada besok hari ini sibuk. Besok ada waktu untuk orang tua. Tapi jangan lupa bahwa mungkin tidak ada lagi besok untuk mereka. Hari ini mungkin adalah hari ini. Sebenarnya lagi nonton nih pasti. Wow. Hai mam. Hai mam. Hai mam. Ya kita punya bintang tamu kita berikutnya. Ini adalah seorang penyanyi dangdut muda berbakat. Dan dia juga adalah super sekali sumber perhatian. Mendapatkan banyak sekali perhatian yang luar biasa. Karena saat ini dia lagi trending di Youtube musik selama 2 minggu berturut. Wow 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 wow. Siapakah dia nih kita kasih lihat dulu siapa sosoknya. Ini dia. Sekarang kita sambut dari layar bebelah kita. Bebelah. Ini dia. Bebelah kan berbelah. Betul kan. Oke kita sambut. Safira Inema. Balik-balik. Balik-balik. Balik. Balik. Hei. Rian. 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 Panggil dulu. Panggil nama gua. Nggak Rian begitu cepat kau pergi. Tadi masih ada. Guys. Ya sudah guys. Kita bacaan kau yang ada untuk Och! Kita bacaan Noam. Oh kita bacaan Noam. Eh. Kau kembali! Begitu rasanya jadi bintang tamu keluar dari layar bebelah kita ya. Di dalam tuh ternyata ada sofa, ada kasur, banyak banget. King, kemana? King, kemana? King! 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 Oh, dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Jangan dong kalau King Nasar dong. King Nasar, semoga tenang di sana King Nasar. Amin. King! Oh, yaudah, yaudah. Udah ngapain sih di belakang. Eh, jangan dong, Shay. Ayo, kita ngomongin bintang tamu. King! King, mana lu? King! Oh, di sini dibukanya lu. Ih, pagi-pagi amir di mana ya, King? Oh, ini. Oke, baik. Lu pikir bintang tamu. Oke, Sofira. Hai, saya. Selamat temen tamu, Shay. Selamat pagi. Selamat pagi. Safira siapa? Inema. Inema. Kami semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Safira, selamat ya lagunya Trending Beauty Music. Dua minggu berturut-turut. Sampai sekarang. Mau tiga minggu. Mau tiga minggu. Oh, kamu ada sombong-sombongnya juga ya. Ya, ini cuma mau kasih tau aja. Masukkan mau kasih tau aja. Masukkan mau kasih tau aja. Gimana perasaanmu? Alhamdulillah juga seweneng banget tentunya. Kayak gak nyangka masa sih Jawa Timur gitu loh. Betul. Dikalahin sama Adzatis Luar. Ini keren Jawa Timur lagu-lagunya. Ini juga terima kasih juga buat pencipta lagunya Mas Iqbal. Mas Iqbal. Mas Iqbal. Oh, aku pikir Bang Adibal. Mikbal. Mikbal. Sudah ditonton sebanyak 6 juta. Wow. Emang ya kalau yang namanya Reziki itu tidak lari dan kemana-mana. Betul. Kenapa judul lagunya itu apa ya? Top-topan. Apa itu top-topan? Saya sebenarnya ada di mulut saya cuma nanti aja kalau iklan. Oh saya tau top-topan gimana itu top-topan. Top-topan itu orang yang kayak keren gitu. Keren. Amazing. Oke. Iya, iya, iya. Apa yang kamu rasakan sekarang ketika sebelum trending dan setelah trending menjadi nomor satu di Youtube Musik? Yang saya rasakan dunia nggak nyangka banget. Karena kayak mimpi. Ini tuh benar. Oh sarang kayak adekku, Zek. Kayak happy asmara. Iya, peduh ya. Kalau ngomong juga. Gitu, mbak. Metuk gitu ya, mbak ya? Bukan. Gimana? Nyempreng. Kalau ngomong, kalau ngomong mungkin cempreng. Tapi kalau nyanyi nanti kita lihat ya. Iya. Benar, Safira Iraman nanti akan nyanyi top-topan buat kita semua di sini. Tetap di pagi-pagi ambil. Yeah. Ya. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Memeriahkan Hood Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif. Berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal satu menit. Dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia. Sertakan logo Transmedia. Dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video. Upload video ke medsosmu. Lalu share link ke insertlive.com. Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut? Klik insertlive.com. Slash lomba video Transmedia.